Kita lanjutkan pelajaran kita tentang DAS Studio Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menghubungkan beberapa objek agar bisa bergerak bersamaan ketika digeser Misalkan kita masukkan beberapa objek ke viewport ini Objek primitive, create, new primitive, nisper, accept Kita pindah Kita kecilin dulu ya Kita pindah disini Kemudian kita tambah lagi Create, new primitive, cylinder Kita kecilkan dulu Baru kita pindah disini Kita tambahkan lagi Create, new primitive, cone Kita kecilkan dulu Baru kita pindah Kita tambahkan lagi objek, create, new primitive, torus Kita kecilkan dulu Kemudian kita pindah Kemudian kita pindah Kita tambah lagi Create, new primitive, cube Kita kecilkan Kita kecilkan Kita pindah disini Kita pindah disini Sekarang Objek ini Kita perhatikan di scene disini Objek ini Ini masing-masing Masing-masing Berdiri sendiri Kalau kita pindah Cube Dia tidak mempengaruhi yang lain Dia tidak mempengaruhi yang lain Kita pindah cone Tidak mempengaruhi yang lain Kita pindah cylinder Dia hanya bergerak sendiri Tidak mempengaruhi yang lain Spore Juga sama Tidak mempengaruhi yang lain Demikian juga dengan Torus Oke Misalkan Bagaimana caranya Agar ketika Saya gerakan Cube Maka Torus ini Ikut Bergerak Mengikuti gerakan Daripada Cube Maka Torus Saya masukkan ke Cube Maka Torus Menjadi bagian Daripada Cube Kita Besarkan Bikit dulu ya Atau kita Buat dulu berwarna Biar Mudah melihatnya Disurpes Oke Jadi Ketika cube Kita gerakan Maka Torus Mengikuti Perhatikan Namun Jika Torus Saya gerakan Dia akan bergerak sendiri Dia hanya Sebagai pengikut Bagaimana Bagaimana Spur Ini Mengikuti Daripada Torus Maka Spur Saya masukkan Ke Torus Maka Spur Menjadi bagian Daripada Torus Saya pindah Dulu Saya Basarkan Kembali Perhatikan Jika Torus Saya gerakan Maka Spur Mengikuti Karena Torus Mengikuti Cube Jika cube Saya gerakan Maka Torus Dan Spur Akan Mengikuti Juga Kita perhatikan Oke Nah Sekarang Bagaimana Jika Silinder Mengikuti Spur Maka Silinder Saya Masukkan Ke Spur Silindernya Dia salah tempat Silinder Saya Masukkan Di Spur Saya Keser Dulu Silindernya Saya Besarkan Kembali Maka Sekarang Jika Saya Gerakan Spur Maka Silinder Akan Mengikuti Karena Spur Mengikuti Torus Maka Jika Saya Gerakan Torus Spur Dan Silinder Akan Mengikuti Juga Perhatikan Karena Torus Mengikuti Cube Maka Ketika Saya Gerakan Cube Torus Spur Dan Silinder Juga Akan Mengikuti Perhatikan Nah Sekarang Bagaimana Jika Con Ini Kita Buat Mengikuti Silinder Maka Con Saya Masukkan Ke Silinder Sehingga Dia Menjadi Bagian Dari Silinder Oke Saya Pindah Kembali Saya Besarkan Sekarang Mengikuti Sendiri Sekarang Yang Lain Tidak Lagi Mengikuti Karena Spur Sudah Memisahkan Diri Dari Torus Sekarang Kita Kecilkan Dulu Ini Spur Menjadi Satu Grup Dengan Silinder Dan Con Con Menjadi Bagian Daripada Silinder Maka Jika Spur Digerakan Silinder Dan Con Akan Ikut Bergerak Tadi Jika Cube Digerakan Maka Terus Akan Mengikuti Nah Sekarang Saya Mau Pisahkan Con Daripada Spur Ini Con Saya Tarik Keluar Maka Dia Con Ini Menjadi Bergerak Sendiri Tidak Mempengaruhi Yang Lain Spur Jika Digerakan Hanya Diikuti Oleh Silinder Cube Jika Digerakan Hanya Diikuti Oleh Torus Sekarang Bagaimana Kalau Con Ini Saya Masukkan Di Bawah Torus Maka Jika Torus Saya Gerakan Con Ikut Bergerak Dengan Demikian Jika Cube Saya Gerakan Maka Torus Dan Con Ikut Bergerak Mengikuti Kemana Cube Ini Digerakan Jika Seperti ini Masukkan Ke Bawah Con Kita Kita Coba Sekarang Kita Pisahkan Silindernya Silinder Disini Spur Oke Ini Ini dulu Harusnya Kita Gerakan Ini Terus Ini Baru Ini Pindah Kesini Oke Nah Sekarang Jika kita Gerakan Cube Keseluruhan Ikut Bergerak Jika saya Gerakan Torus Spur Silinder Dan Con Ikut Bergerak Jika saya Gerakan Spur Hanya Dikuti Oleh Silinder Jika Saya Gerakan Silinder Dia Bergerak Sendiri Tidak Dikuti Oleh Yang Lain Jika Saya Gerakan Con Maka Dia Dikuti Oleh Silinder Dan Spur Cube Dikuti Oleh Seluruh Objek Yang Ada Nah Demikian Kira-kira Cara Membuat Hierarki Di Scene Sehingga Ketika Digerakan Objek Utamanya Maka Objek Yang Lain Akan Mengikuti Sampai Disini Dulu Tutorial Ini Saya Pitus Polik Rapus Surung Siman Ulang Sampai Bertemu Kembali Dalam Tutorial Selanjutnya